Tuhan Allah hadir pada saat ini, Hai sembah suju di sini, Tiang dengan hormat, tubuh serta jiwa, Tunduklah menghadap dia, Marilah umatnya, Hatimu serahkan dalam kerendahan, Kami menanggalkan asrat sia-sia, Keinginan manusia, Jiwa raga kami, hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang empunya, Dikaulah yang hasil, Patut dimuliakan seberhana alam. Firmat Tuhan di dalam program Hikmat Pagi. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Akan disampaikan oleh Pendeta Utomo. Mari sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan sudah membangunkan kami, Dengan tubuh yang sehat, Segar, Dan kami siap untuk beraktifitas. Namun kami ingin datang terlebih dahulu kepada Tuhan, Di dalam persekutuan, Dan di dalam pujian, Juga perenungan akan firman Tuhan, Biarlah apa yang akan kami dengar, Boleh menjadi penuntun, Perdoman di dalam kami, Menjalani hari-hari kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, Karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kami naikkan doa ini. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Berjudul, Beribadah Inisiatif Allah. Bacaan terambil dari keluaran 23, Ayatnya yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, Maka ia akan memberkati roti makananmu, Dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Berbahagialah setiap kita Bapak, Ibu, Saudara, Yang membaca, Merenungkan, Dan melakukan firman Tuhan, Di dalam hidup kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Ibadah jemaat, Pada hakikatnya adalah suatu pertemuan, Antara Tuhan Allah dan jemaat. Ibadah pada satu sisi adalah perintah Tuhan, Sebagaimana dengan tegas, Dikemukakan dalam dasa titah, Untuk hanya menyembah Tuhan Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, Jangan sujud menyembah kepadanya, Atau beribah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat, Dan seterusnya. Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 11, Alasan Tuhan Allah membebaskan umatnya, Dari perbudakan di Mesir pun, Juga adalah agar mereka beribadah kepada Tuhan Allah. Lalu firmannya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, Bahwa aku yang mengutus engkau, Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Keluaran pasal 3 ayat 12, Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, Ijinkanlah kira-kira kami pergi kepadang gurun tiga hari perjalanan jauhnya, Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Keluaran pasal 5 ayat 3, Perfirmanlah Tuhan kepada Musa, Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, Beginilah firman Tuhan, Biarkanlah umatku pergi, Supaya mereka beribadah kepadaku. Keluaran pasal 8 ayat 1, Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, Hal beribadah kepada Tuhan, Allah yang dikenal oleh bangsa Israel, Yaitu Allahnya Abraham, Isaac, dan Yaakub, Adalah suatu keharusan bagi bangsa Israel sebagai umatnya. Dimanapun mereka tinggal, Atau hidup bersama dengan bangsa lain, Mereka harus selalu ingat, Untuk tetap taat dan setia, Beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Maka jika mereka sungguh-sungguh mentaatinya, Tidak mau sujud atau menyembah kepada Allah lain, Atau dewa-dewi yang disembah oleh orang-orang di sekeliling mereka, Jika mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan, Maka Tuhan akan menepati janjinya kepada mereka. Hal tersebut, Menunjukkan kasih setia Allah yang penuh untuk umatnya. Perintah beribadah kepada Tuhan ini, Juga berlaku atas kita umatnya, Oleh karena karya Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Kita harus mentaati perintah tersebut, Dengan sekenap hati dan seluruh keberadaan diri kita. Beribadah kepada Tuhan itu perintah, Bukan pilihan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami datang di hadapanmu, Dengan penuh syukur dan sukacita. Siapa kami Tuhan, Sehingga kami boleh datang di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kami adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa, Namun kau berkenan untuk datang menjumpai kami. Engkau datang untuk memberikan kesempatan bagi kami, Untuk boleh mengenalmu, Bahkan kami boleh diampuni, Ditebus dari dosa kami, Dan diberi keselamatan abadi. Tuhan terima kasih, Mampukan kami untuk beribadah dengan sekenap hati, Mampukan kami untuk menghargai ibadah-ibadah kami, Dan bila melalui ibadah-ibadah itu, Kami semakin yakin percaya teguh kepada Tuhan, Dan hidup kami, Kami persembahkan, Sebagai ibadah yang benar, Ibadah yang kudus, Ibadah yang suci, Dan berkenan kepada Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, Pemirsa dimanapun saudara berada, Ibadah adalah kesempatan terindah, Ketika Tuhan mengundang kita, Untuk memberikan kasih karunia, Untuk memberikan berkat dan petunjuknya. Kiranya kesempatan, Kesempatan ibadah, Senantiasa kita rindu, Untuk menyambut syapaan Tuhan itu, Kita mau senantiasa berhasrat, Untuk beribadah, Dengan sekenap hati kita kepada Tuhan. Dan biarlah perjumpaan-perjumpaan itu, Senantiasa menginspirasi kita, Menguatkan kita, Dan mengubahkan hidup kita. Selamat berkarya, Selamat menikmati kasih setia Tuhan hari ini. Jangan lupa, Protokol kesehatan, Pakai masker, Jaga jarak di tengah kerumunan, Dan cuci tangan bersih dengan sabun. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih.